Dan di depan gue udah ada Alfa Theta Euphonia. Halo guys, selamat datang di Dom's DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Ya guys, kayak yang kalian lihat di depan gue ini udah ada Alfa Theta Euphonia. Ini jadi salah satu perbincangan Rotary Mixer. Karena tiba-tiba aja Alfa Theta ngegempar dengan ngeluarin Rotary Mixer yang cukup dibilang keren. So guys, ini dia Alfa Theta Euphonia. Ini kayak kalian udah lihat, disini udah ada Rotary Mixer. Ini yang dibalut dengan kayu. Ini nice banget sih. By the way, gue gak akan banyak bertele-tele atau basa-basi di dalam video ini. Karena emang materi dari Mixer Euphonia ini udah cukup padet banget ya. Udah banyak banget dan gue juga akan sharing beberapa behind the stories of Euphonia ini. Jadi kalau kalian lihat, biasanya di video kita ada unboxing. Sekarang gak ada, kita langsung bahas Alfa Theta Euphonia. Tapi buat kalian yang bingung mau download lagu DJ, kalian bisa ke www.kupingdj.com. Karena disana lengkap banget ada lagu-lagu DJ, ada DJ set yang lengkap dari urutan lagu, hot, cue, looping. Jadi kalian bener-bener tinggal mainin aja. Dan itu juga support Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Oke guys, jadi urutan dari video ini gue akan ngejelasin dari yang pasti behind the story of Euphonia dulu. Karena menurut gue dia punya beberapa cerita yang cukup sentimental ya. Lalu kita akan baru masuk ke fitur-fitur unggulan dari Euphonia. Dan gue juga akan cobain gimana feel mixing dari Rotary Mixer ini. Jadi gue saranin buat kalian gak usah di skip-skip, karena ini materinya akan berhubungan. So guys, jadi Euphonia ini sendiri itu kayak biasa ya. Pioneer tuh setiap bikin alat Alfa Theta Pioneer, dia pasti ada singkatan-singkatan atau arti-arti tertentu. Jadi Euphonia sendiri ini mengadopsi dari dua kata, yaitu Euphoric dan Harmonis. Nah jadi setelah gue baca-baca, kenapa namanya Euphoric Harmonis? Dimana Euphoric ini yang dia maksud adalah dia membawa sound-sound analog dari sesepuh golden ears gitu. Yang kalau kita tahu disini ada tulisannya juga Transformer by Rupert Neve Design. Rupert Neve Design yang kalau kita tahu Rupert Neve sendiri adalah ini nama orang. Rupert Neve ini nama orang dan dia bikin perusahaan namanya Rupert Neve Design. Nah Rupert Neve Design ini memang sudah dikenal sebagai pionirnya, sebagai pelopor audio analog pada zamannya. Dan banyak banget orang-orang audiophile, penggemar audio yang menganggap Rupert Neve ini punya golden ears. Nah balik lagi kita ke Euphoric Harmonis sendiri. Jadi mixer ini tuh dia mengadopsi ADDA yang cukup dibilang tinggi ya. Dengan converter analog to digitalnya itu ada di 32 bit. Dan di digital analognya itu 64 bit floating point dengan 96 kHz. Kalian bayangin 16 bit itu kita bayangin ada 16 tangga. Yang dimana skala 1 0 sampai 10 ini ada 16 tangga nih. Oke? Nah kalau di 64 bit otomatis ada 64 tangga di dalam skala 0 sampai 10 ini. Yang berarti secara gradasi dia akan jauh lebih smooth, akan jauh lebih terasa analognya gitu. Karena kalau di digital itu kan ya dari dulu dikenal ada sound-sound yang hilang ya dari analog ya. Nah ini semakin diperketat lagi dengan 64 bitnya. Nah itu sedikit singkat cerita tentang background story dari Euphonia ini. Sekarang gue akan bahas beberapa fitur unggulan dari Euphonia ini. Yang menurut gue gimana ya ngomongnya? Sederhana tapi kompleks. Iya kompleks. Oke yang pertama pastinya adalah rotary mixernya. Kenapa sih dia pake rotary? Apa kelebihan rotary? Gue akan bahas sedikit mungkin. Emang kalau dari rotary mixernya ini memberikan pengalaman yang menurut gue beda ya sama pake fader biasa. Karena kalau di sini ini bener-bener lu ngerasain feel dari naikin perlahan volumenya itu beda. Dan dia karakternya, karakter rotary-nya ini adalah tactile. Jadi sangat kecil kemungkinan sih kalau kalian tuh kayak kesenggol. Kalau fader mungkin kalian biasanya lagi main agak bisa kesenggol. Kalau ini, ini bener-bener tactile. Jadi, nah kalian liat lah sendiri. Nah selain itu, rotary mixer ini juga lebih akurat dalam mengatur volume kalian. Dalam mengatur level audio kalian. Karena kalau dalam fader, misalkan dalam fader skala 0-10 kalian punya jaraknya segini. Kalau di rotary itu kalian punya jarak yang lebih panjang. Istilahnya mungkin kalian tau ada long fader. Itu ya mirip-mirip kayak gitu lah. Nah pasti kalian juga banyak yang nanya nih. Kalau kita pakai fader biasanya volume normalnya misalkan levelnya kita full-in. Di 10 tuh. Nah kalau di rotary mixer tuh di berapa sih? Jujur ini nggak ada nilai patokannya untuk kalian main di berapa. Tapi rata-rata kita nggak main sampai 10 segini. Karena tiap lagu, apalagi kalau misalkan mixer rotary ini kan emang diciptain ya dulunya untuk audio-audio analog pakai vinyl. Yang dimana secara gain ada perbedaan. Nggak bisa disamaratakan semua. Ya sama sih, lagu-lagu digital sekarang juga banyak produser yang bikin secara DBFS-nya itu berbeda gitu kan. Nah kalian harus sisain. Kalian harus sisain untuk kalian kapan nge-boost level kalian. Walaupun disini ada trim atau gain trimnya. Tapi ya kalau gue sendiri pribadi untuk mixer rotary, optimalnya gue pakai di antara 5 sampai 6. Itu untuk full-nya. Jadi gue masih punya space untuk menaikan atau menurunkan volume gue. Tapi ya balik lagi mungkin teman-teman yang pernah pakai pengalaman rotary mixer secara panjang. Kalian boleh komen juga, share gimana feel-nya, kayak gimana do and dance-nya. Kalian boleh ya komen di kolom komentar. Nah fitur unggulan yang kedua itu ada di Energy Visualizer. Jadi Energy Visualizer itu layar ini. Di layar ini, kalian tuh bisa lihat ini ada semacam level meter ya. Level meter-nya juga unik. Dia mengadopsi dari kalau kalian ingat amplifier-amplifier analog. Pasti pada pakenya tuh kayak gini. Peak level-nya. Nah kalau kalian lihat disini ada dua jarum. Ini tuh berhubungan sama track level yang kalian pakai. Mungkin kalau teman-teman yang pakai mixer digital, kadang pas lagi di stage, lagi mixing, nggak kerasa kalau gain lagu A dan lagu B gelang. Yang satu gede, yang satu agak kecil. Itu kadang nyaru. Apalagi dengan klub yang punya audio, terlalu rumbling, akustiknya kurang bagus, terlalu bergema. Itu pasti kalian akan kesulitan di bagian situ, walaupun kalian ada boot monitor. Nah, ini bisa ngebantu kalian. Kalian lihat ya, ini yang channel 2. Ini gue akan buka dulu masternya. Nah ini kalian lihat, ini gue matiin dulu posisinya. Ini channel 2. Di sini yang warna oranye. Oke. Anggap kita lagi main segini. Ketika kalian mixing, kalian tuh punya parameter secara visual. Nah, ini yang warna hijau. Ini adalah track 3 nih. Channel 3. Nah, kalian punya perkiraan, lagu sebelumnya tuh ada di berapa sih game-nya? Nggak cuma di visual, kalian juga dibantu sama data dari masternya. Dia ngasih tau di sini tuh masternya minus 5, sorry, minus 6,4 dB. Ini rata-ratanya. Jadi ketika kalian mau ganti lagu, ya kalian punya patokan ini. Kita cobain. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, selain itu, layar ini juga kalian bisa fungsikan untuk masuk ke utility. Kayak kalian mau buka-buka settingan tuh ada di dalam sini. Itu kalian bisa pake mono atau stereo. Ya, pasti pakenya stereo sih. Rack out-nya, mau dari rack out-nya, mau pake dari mic juga atau enggak. Itu kalian bisa atur semua di dalam sini nih. Selain itu, kalian juga untuk tampilannya. Misalkan kalian nggak suka pake view meter kayak tadi. Kalian bisa pake tampilan yang lain kayak gini contohnya tuh. Jadi dia bener-bener ada spectrum analyzer kayak gini. Kalian bisa lihat low-nya seberapa. Oke, dia range-nya 250 Hz sampai 4000. Ini untuk high, kita kick, kita kill. Keliatan nggak, langsung berubah. Ini mid-nya kita kill. Tengahnya langsung bolong, spectrum-nya. Low-nya kita kill. Oke, ini karena low-nya bass ya. Dia pasti di bawah 250 Hz, jadi dia nggak dapet di sini. Tapi kelihatan nggak dikit. Oke. Fitur yang ketiga, ada 3-band EQ isolator. Nah, kalau kalian lihat nih, di atas sini. Ini ada 3 knob equalizer. Dan dia mengadopsi sistem equalizer-nya itu isolator. Yang dimana kalau kita kill, dia bener-bener sampai 0. Nih, kalian perhatikan nih ya. Perbedaannya equalizer isolator. Dia bener-bener kill-nya sampai 0. Kalau kalian lihat di sini juga ada tandanya. Tandanya ini unlimited, tak terbatas. Kalau yang di mixer sini, dia tandanya minus 26. Berarti mentoknya ini minus 26 dB. Kalau ini, minusnya sampai bener-bener mati. Kill. Sekarang high-nya kita kill. Mid-nya kita hit, kill. Semuanya. Habis. Nah, apa sih keuntungan dari 3-band equalizer ini? Jadi 3-band equalizer ini, ini berhubungannya sama master level. Jadi EQ-nya ini tuh dia nempelnya ke master level. Keseluruhan dari channel kalian. Bahkan sampai mic dan segalanya lah. Nah, nggak cuma untuk nge-EQ master kalian. Ini juga kalian bisa gunain untuk efek di master kalian. Kalau kalian lihat di sini ada nih, send nih. Nah, send efek ini ada di atas untuk pilihannya. Gue akan coba pakai yang tape echo. Oke. Kita akan cobain. Kalau ini posisi send-nya mati. Dia akan jadi equalizer aja. Kalau kita kasih send, dia akan ngirim efek. Dan kalian pastikan return level-nya ini kalian udah naikin dulu. Karena ini berhubungan dari send ke return-nya. Kita udah hidupin. Oke. Kita coba kasih di high. Jadi untuk efeknya nggak cuma ada di channel ya. Tapi kalian juga bisa ke master dari 3-band EQ isolator ini. Fitur keempat ada built-in efek. Jadi alat ini juga punya efek-efek built-in. Yang walaupun kalau kita bandingin ya sama di GMA 9 atau di GMA 900. Itu jumlah efeknya jauh lah. Kayak di sini tuh kalau kita lihat. Di sini ada high pass filter, delay, tap echo, echo verb, reverb, shimmer, dan external. Nah, external ini kalau kalian pakai efek eksternal. Kalian mau nge-send. Kalian pakai efek eksternal. Misalkan ada RMX1000. Kalian colok. Kesini send. Dan kalian balikin return. Kalian pakenya yang eksternal. Nah, untuk efeknya sendiri sih sebenarnya ya mirip-mirip lah. Kalian yang bisa gue cobain di sini. Kalau kayak delay mungkin kalian udah tau. Reverb kalian udah tau. Mungkin tap echo. Tap echo tadi gue juga udah coba sih. Kayak gini nih ya. Terus ada echo. Echo verb. Ini penggabungan antara echo dengan reverb. Lalu ada shimmer. Nah, untuk parameter dan rate efeknya itu ada di atas sini. Kalau kalian lihat di sini ada parameter. Lalu di sini ada rate efeknya nih. Mau 1x1 bit atau 1x1,5 bit. Atau 1x8 bit, 1x16. Dan nggak lupa juga dia ada BPM tempo-nya. Karena mau auto tinggal tahan kayak gini. Nah, kalau kalian lihat di bagian sini nih ada yang namanya boost level. Nah, boost level ini apa sih? Jadi ini tuh untuk nge-boost dari ketiga EQ isolator kalian. Contoh. Kita play. Kita coba dari 0 dulu. Kita dari 0. Ini gue boost dikit. Dia nggak terlalu berasa. Masih smooth. Tapi kalau kalian mau lebih karakternya keluar gain-nya. Kalian tinggal boost level ke-6. Mau lebih berasa lagi? Naikin ke-12. Begitu. Tapi kalau gue pribadi gue lebih nyaman main di plus 6 dB. Nah, fitur ke-5 dari Euphonia ini. Pasti ini kalian juga banyak yang nanya. Nah, ketika kalian beli Euphonia ini bisa nggak sih kalian connectivity-nya kemana aja sih bisa aja. Oke, disini kalau kalian lihat kita pakai metodenya adalah digital output. Dari CDJ3000 kita pakai digital output. Kita masuk ke digital in. Nah, nggak cuma itu. Di dalam Euphonia ini juga support untuk line-in, Pono input, dan laptop mode. Ini jadi jawaban nih. Untuk kalian yang suka roteri, tapi kalian mau ada digital-nya juga. Karena ini udah support Rekordbox DJ dan Serato DJ. Dan dia juga udah kasih nih. Di belakang ini kalau kalian lihat, ini ada USB Type-C. Ini kalian tinggal colok USB Type-C-nya ke laptop kalian. Dan kalian tinggal pindahin deh. Sourcenya ke PC mode. Oke, selebihnya untuk fitur-fitur dari Euphonia ini sih sebenarnya ya mirip-mirip kayak mixer yang lain. Dia punya mic input. Kalau kalian lihat disini mic input-nya juga udah ada equalizer-nya, udah ada level, ada fitur toll-over. Lalu dia juga punya boot output. Untuk headphone juga dia punya 2 port. Kayak biasa ada 3,5mm. Dan ada 6mm atau 1,4mm. Nah, untuk Q-nya, kalian kan tadi nyariin tombol Q mana sih? Karena tombol Q-nya agak beda. Disini bulet. Ini mirip-mirip tombol-tombolannya si DJM V10 juga. Kalau kalian ingat di-assign efek itu kayak gini. Nih, tombol Q-nya. Nah, yang terakhir untuk Euphonia dari segi desain, menurut gue ini dia udah ngeadopsi dari digital dengan analog ya. Karena kalau kalian lihat, dari digitalnya itu dia tetap kasih LCD display disini. Disini dia kasih layar yang full color. Tapi desainnya di dalamnya tetap pakai analog. Dan kalau kalian lihat juga disini, knop-knop ini warnanya tuh kayak bronze ya. Brons, enggak, sorry. Ini warnanya rose gold. Jadi, apa ya? Kesan manisnya sih oke banget sih. Dan kalau kalian lihat di bagian pinggir, samping kanan-kiri, ini tuh dia kayu. Ini dia kayu. Dan dipernis lagi. Very-very nice. Mungkin kalau gue pakai ini, lebih cakep kalau kayunya kita ganti warna coklat sih. Kalian setuju nggak? Kalau kalian setuju, kalian boleh komen ya kalau komentar. Oke guys, sekarang gue akan coba kasih lihat ke kalian feel dari mixing pakai Euphonia. Tapi gue nggak akan masuk ke terlalu dalam lagunya karena kita menghindari copyright. Tapi so far bisa. Kita coba ya. Sub indo by broth3rmax 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 Great job Alfa, Theta, Euphonia. Oke, jadi setelah gue cobain Alfa, Theta, Euphonia ini, gue juga beberapa hari yang lalu sih udah sering cobain ya. Gue sering pakai ini. Jujur, emang untuk feel-nya dari kita mixing pakai rotary kayak gini, itu secara energi ya. Secara energi, gue jauh lebih ngerasain. Karena ini bener-bener kerasa beratnya, kita angkatnya. Selain itu juga kita bener-bener harus blend everything secara transparan, secara warm gitu kan. Karena ya, Alfa, Theta ini emang secara sound transparan banget. Jadi, secara beat matching, kalian harus bener-bener ngejaga. Karena kalau misalkan nggak beat match, jadi kalau kalian lihat di video tadi juga gue sempat kayak agar beberapa ngejar-ngejar gitu. Nah, itu bener-bener harus dijaga banget. Karena ya, setransparan itu audio dari Alfa, Theta, Euphonia ini. Mungkin buat temen-temen yang sering ngelakuin mixing cepat, mixing dengan pressing yang pendek, itu akan kurang feel-nya menurut gue pakai ini. Tapi buat kalian yang kita main long mixing gitu, let's say kita kasih 1 menit untuk part mix-nya, itu jauh lebih worth it pakai ini. Jauh lebih berasa, ini Euphonia gitu. Karena kalau kalian main mixing cepat ya, di mana biasanya kita tinggal tutup feather secepat ini, di sini kalian perlu effort, putar sekitar serot, agak-agak jauh lah gitu. Tapi ya bisa-bisa aja, kalau kalian mau coba, ya silahkan. Tapi kalau gue pribadi, gue akan lebih menghargai Rotary Mixer ini untuk mixing-mixing panjang yang bener-bener kita naikin energi secara step by step. Karena ya, that's it. Euphoria Harmonis. Nah, yang terakhir pasti kalian nanya nih, berapa sih emang harga Alphateta Euphonia ini? Jujur pada saat video ini dibikin, ini kita belum tahu untuk harga MSRP-nya, atau harga Eceranel lah. Kita belum tahu. Tapi rumornya ini akan ada di sekitar 60-70 atau 68 ya, kalau nggak salah. Lebih pastinya kalian bisa DM aja ke adpainir.dj indonesia, jangan lupa juga untuk follow Pioneer, karena di sana ada banyak alat-alat terbaru, pastinya ada berita-berita Pioneer yang bakal up to date selain di Domes DJ. So, itu dia review dari gue, Alphateta Euphonia. Thank you banget buat kalian yang udah sabar, nungguin dari awal sampai akhir, karena gue yakin video ini akan panjang, dan sangat-sangat amat talkies. Tapi nggak apa-apa, support Domes DJ dengan cara like, kalau kalian nggak suka video ini, kalian juga bisa dislike. So, Domes DJ, your daily DJ updates. sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.